Intro Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi ya teman-teman ya Oke teman-teman ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial lagi ya bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A3X atau CPH2641 ya Jadi HP ini setelah kita riset karena lupa kunci layar pin pola atau passwordnya maka dia langsung reboot seperti ini ya teman-teman ya Dan biasa tentunya dia minta verifikasi akun Google karena setelah di riset biasanya seperti itu ya teman-teman ya Kita harus memasukkan akun Google yang terakhir disinkronkan dengan perangkat ini ya Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya atau membaipas FRP akun Google nya teman-teman ya Oke bisa kita lihat kita sudah dibawa ke tampilan halo seperti ini selanjutnya ya tinggal kita naik-naik saja ya Kita pastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya namun tentunya seperti biasa teman-teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Bisa kita lihat pada stiker belakangnya ya untuk modelnya itu atau tipenya CPH2641 atau biasa disebut OPPO A3X ya teman-teman ya Jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun Google setelah di riset karena lupa kunci layar ya Oke seperti biasa di tampilan ini langsung saja kita next dulu ya kita sambungkan ke jaringan hotspot nanti ya teman-teman ya Oke untuk bahasanya tentunya kita pilih bahasa Indonesia lalu kita pilih berikutnya ya nah ini kita sudah pilih bahasa Indonesia Dan untuk wilayahnya tentunya kita pilih Indonesia juga ya teman-teman ya Oke kita pilih next lagi Oke disini tinggal kita naik-naik saja Oke selanjutnya disini akan kita sambungkan ke jaringan hotspot ya saran saya gunakan jaringan hotspot Enggak usah pakai Wifi ya oke disini kita lewati saja Kita tunggu Oke disini kita sambungkan ke jaringan hotspot ya teman-teman ya Jangan gunakan jaringan Wifi ya karena nanti kita akan mematikan jaringan ya teman-teman ya Oke disini kita akan sambungkan dulu ke jaringan hotspot Atau Wifi dari ponsel lain ya kebetulan ini HP Oppo Reno2 ya teman-teman ya oke Langsung saja kita hidupkan untuk hotspotnya disini tidak kita kasih pin untuk hotspotnya Atau passwordnya kita hilangkan ya Agar maksudnya itu lebih mudah tinggal kita klik langsung tersambung ya teman-teman ya Oke disini sudah aktif untuk hotspotnya ya Selanjutnya kita pilih Oppo Reno2 Kita tunggu hingga tersambung Ini untuk ngetes saja ya apakah HP ini benar-benar terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya Kita tunggu Bisa kita lihat hotspot sudah tersambung selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya ya teman-teman ya Kita tunggu lagi dia langsung menyiapkan ponsel ya Kita tunggu sebentar dan biasanya disini berjalan sekitar 1 hingga 3 menit ya Karena membutuhkan sinyal yang stabil ya Jadi kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan di proses ini ya Oke kita tunggu sebentar di tampilan ini kita pilih saja jangan salin di tampilan salin aplikasi dan data ini ya Oke kita pilih jangan salin kita tunggu sebentar masih memeriksa info Oke kita tunggu sebentar lagi Bisa kita lihat ya setelah kita reset ternyata dia tetap minta kunci layar ya Disini kita coba lagi bisa kita lihat ya tetap saja salah Karena kita memang enggak tahu kunci layarnya ya Oke karena kita enggak tahu kunci layarnya jadi kita pilih saja tanda silang di pojok kiri atas ya teman-teman ya Nah ini kita pilih saja tanda silang di pojok kiri atas di bawah ikon gembok ya teman-teman ya Kita tunggu masih memeriksa info Oke kita tunggu sebentar bisa kita lihat ya Kita di bawah ketampilan verifikasi akun ya Nah ini verifikasi akun ya teman-teman ya Dan di bawahnya perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya teman-teman ya Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya tinggal kita login kan saja ya teman-teman ya Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya teman-teman ya Bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya Dan disini sudah kita sambungan ke jaringan hotspot wifi ya Karena ini tadi untuk mengecek untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya oke Langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Karena jika kalian berhasil mengikuti tutorial ini Sama saja kalian itu ngirit sekitar 100 hingga 150 ribu ya Bahkan bisa lebih ya teman-teman ya Karena banyak sekali yang belum tahu ya Untuk cara mudah bypass FRP akun Google pada HP Oppo A3X ya teman-teman ya Dan metode bypass ini sengaja saya buatkan terpaling mudah ya teman-teman ya Tanpa menggunakan PC, tanpa menggunakan tool berbayar Atau tanpa menggunakan aplikasi apapun ya Ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman-teman ya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Langsung saja disini kita siapkan HP untuk hotspot ya teman-teman ya HP apa saja bisa ya teman-teman ya Yang penting ada kuotanya ya Oke kebetulan disini kita menggunakan HP Oppo Reno 2 ya Dan kebetulan juga kita tadi sudah mengkoneksikan ya Jadi HP ini sudah terhubung ke HP Oppo Reno 2 ya Untuk wifi-nya atau hotspotnya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat ya Disini sudah terhubung ya Untuk hotspotnya teman-teman ya Oke jadi di HP pembantunya atau hotspotnya Kalau bisa jangan dikasih pin atau password Untuk hotspotnya ya agar maksudnya itu Kita lebih mudah saat ingin mengkoneksikan ya teman-teman Oke ini sudah terhubung untuk di hotspotnya atau wifi-nya Selanjutnya di HP Oppo A3X-nya kita pilih kembali-kembali terus Hingga ke tampilan sambungkan ke wifi ya teman-teman ya Oke jadi HP Oppo A3X-nya kita standbaikan Di tampilan sambungkan dengan wifi ya teman-teman ya Oke jadi di tahap inilah atau di step inilah yang paling terpenting ya Pokoknya disimak ya teman-teman ya Disini membutuhkan ketepatan ya teman-teman ya Jika kalian gagal kalian bisa ulangi lagi terus menerus hingga berhasil ya teman-teman ya Jadi posisinya di tampilan HP Oppo A3X-nya Saat tombol berikutnya masih warna biru langsung saja kita klik Lalu di HP hotspotnya kita matikan ya Oke langsung saja kita praktekkan ya Disini wifi atau hotspotnya sudah saling terhubung ya Disini langsung saja kita pilih berikutnya Diikuti kita matikan hotspotnya ya teman-teman ya oke Sebenarnya intinya hanya seperti itu saja Hingga ada tampilan layanan Google ya Oke bisa kita lihat ya pastikan keduanya sudah saling terhubung ya Untuk wifi atau hotspotnya teman-teman ya Ini sudah terhubung Selanjutnya langsung saja kita praktekkan Kita coba langsung Kita pilih berikutnya di HP Oppo A3X-nya Lalu diikuti kita matikan hotspotnya ya teman-teman Oke langsung saja kita coba ya Nah ini sudah terhubung untuk hotspotnya ya Oke langsung saja kita pilih berikutnya Diikuti tombol Aduh ini kecepatan terlalu cepat untuk mematikan hotspotnya Jadi delay Ini sudah dipastikan gagal Kita ulangi lagi ya teman-teman ya Oke jadi kita pilih berikutnya dulu di HP Oppo A3X-nya Diikuti kita matikan HP-nya ya Oke kita tes kita hidupkan kembali Kita tunggu hingga terhubung kembali untuk wifi-nya atau hotspotnya Kita tunggu hingga hotspotnya terhubung kembali Nah ini bisa kita lihat ya sudah terhubung kembali Selanjutnya langsung saja kita pilih berikutnya Lalu diikuti kita matikan hotspotnya ya teman-teman ya Atau bisa jadi sebaliknya ya Kita matikan dulu lalu kita pilih berikutnya ya Kadang-kadang delay soalnya ya teman-teman ya Bisa kita lihat ya Di sini sudah ada tampilan layanan Google pada HP Oppo A3X-nya Berarti sudah dipastikan ini berhasil ya teman-teman ya Di sini tugas hotspotnya sudah selesai Ini sudah tidak kita gunakan lagi teman-teman ya Tinggal kita naik-naik saja Untuk di tampilan layanan Google ini ya Oke kita pilih setuju atau kita lanjutkan Pokoknya tinggal naik-naik saja Untuk metode buka kunci bisa kita lewati saja Masih menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar Direkomendasikan kita bisa pilih berikutnya Dan untuk navigasinya kita pilih tombol lalu kita pilih selesai Oke kita tunggu bisa kita lihat Kita sudah dibawa ke tampilan ColorOS Selanjutnya tinggal kita pilih saja memulai Oke kita tunggu Biasanya agak delay di tampilan seperti ini Kita tunggu sebentar Bisa kita lihat ya Ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A3X Setelah kita bypass FRP akun Google-nya Atau kita hapus akun Google-nya teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Oke sekarang kita cek dulu untuk nama perangkatnya Atau tentang perangkat Bisa kita lihat ya Untuk nama perangkatnya Oppo A3X ya teman-teman ya Kita fokuskan dulu ya Nah ini Oppo A3X Atau untuk modelnya itu CPH2641 ya Nah ini bisa kita lihat ya Untuk versi Android-nya 14 Dan untuk tingkat patch keamanannya 1 September 2025 ya teman-teman ya Sejak video ini kita upload Ini adalah kita kedapatan tingkat patch keamanan terbaru Jika ada lagi nanti untuk tingkat patch keamanannya yang terbaru Kita buatkan lagi tutorialnya teman-teman ya Sekarang kita coba ya Kita cek untuk update-annya Apakah sudah ada yang terbaru Kita sambungkan dulu Untuk Wi-Fi-nya atau hotspot-nya Kita sambungkan lagi Lalu kita cek ya Apakah ada update-an terbaru lagi Jika ada nanti kita buatkan tutorial lagi ya teman-teman ya Oke Wi-Fi sudah terhubung Selanjutnya tinggal kita cek saja ya Untuk tingkat patch keamanannya Sudah ada yang terbaru Atau belum ya teman-teman ya Oke kita cek dulu Tentang perangkat Nah ini Lalu kita buka koloro S Kita tunggu dulu Masih proses Oke Jadi intinya seperti ini ya Sangat mudah sekali Ternyata untuk cara bypass Verify akun Google Pada HP Oppo A3X ya teman-teman ya Monggo di-share ke teman kalian Atau saudara kalian ya Siapa tahu HP-nya Lagi terjadi Lupa kunci layar Lalu di-reset Tentunya dia minta verifikasi Akun Google ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat ya Di sini untuk Pembaruannya Di sini ada pembaruan Namun bukan tingkat patch keamanannya Di sini hanya ada Perbaikan seperti ini ya Brand case pribadi Atau sistem Mungkin bug-bug itu Diperbaiki Dengan tingkat patch keamanan Yang ini teman-teman ya Selanjutnya ya Tinggal kita login kan saja Jika kita mau login Atau download-download Kita coba Kita buka playstore Oke Kita tunggu Kita klik lagi Kita pilih ok Kita pilih login Kita cek Apakah sudah bisa Untuk Memasukkan akun email kita Atau membuat baru Kita cek Masih memeriksa info Bisa kita lihat ya Di sini kita sudah bisa Memasukkan akun email yang lama Ataupun buka Buat baru juga bisa ya teman-teman ya Nah ini Bisa kita lihat ya Oke Seperti inilah ya Jadi ya Untuk cara bebas HP akun Google Pada HP Oppo A3X Dengan trik yang sangat Sederhana sekali ya teman-teman Karena banyak sekali Yang belum tahu ya Dengan trik yang sangat Sederhana sekali ini ya teman-teman Banyak sekali Yang masih membuat tutorial Dengan metode yang lama Kita membutuhkan kartu SIM Yang dikasih kunci Ataupun masuk Chrome Masuk pengaturan Masuk akun YouTube Ataupun bahkan Kadang lewat Tool berbayar ya teman-teman Ini sangat simpel sekali Sangat sederhana sekali Teman-teman ya Bahkan saya pernah melihat itu Dengan di direct ya teman-teman ya Untuk bypass CFRP Aku Google Pada HP Oppo A3X Ini ya teman-teman ya Tutorial dengan metode ini Sangat amazing sekali ya Saya menerbatkan tutorial ini Dari Konten kreator juga Dari manca negara Ini sangat Wow sekali ya teman-teman ya Gitu saja Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton